Siap, bapak 6. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini mau... Mau apa? Yang ini siapa ya? Itu pada kesini semua? Yang ini siapa penungunya? Penungunya siapa yang jual? Saya, Pak. Sama istri mau? Iya. Gitu? Ketentuannya pejen berapa? Ya, ini bentar lagi tutup. Ini ada ketentuannya. Saya paham, kalian cari makan. Oke, oke. Cuma dalam hal ini, prokes saya perhatikan. Oke, siap. Ini, jangan lagi nunggu bayar ini aja. Ya udah, sekarang. Iya, sekarang. Belum bayar, kamu minta. Oke. Lanjut, kamu tutup. Oke, siap. Lagian kan ini banyak orang-orang terbang seperti ini, coba. Ini mau aktif, teman nunggu bayar. Prokes ini seperti apa? Yang saya pertanyakan. Maskermu yang tidak pakai? Nah, kamu tidak pakai masker. Mas, sini, mas. Sini aja, nggak usah ini. Kamu minum berani. Begini malah nyumpul. Sini, sini. Sini. Kita mau kasih saran yang sehat aja. Iya, Pak. Oke, Pak. Kalian tahu kan ada pemerintah seperti apa? Oke. Hah? Iya. 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 Prokes. Pakau kesehatannya, perhatikan. Iya. Dan waktu sampai jam berapa? Kamu masker kemana? Nggak pakai masker, kan? Iya, Pak. Kenapa nggak pakai masker? Itu salah satu wajiban pakai masker itu. Kalau memang sudah waktu itu tutup-tutup, apa kalian tahu di sini ada yang terjangkit? Tahu kelihatan nggak virus ini? Tidak. Tidak, kan? Tapi kalau saat itu terjangkit, kena semuanya. Sekarang saya kasih saran dan nasihat. Sekarang saya kasih peringatannya. Jangan diulangi seperti ini. Ikuti persendirian yang berlaku, yang sudah dihajukan oleh pemerintah. Jangan semaunya sendiri. Karena saya bilang tadi apa? Apa kalian tahu penyakit itu kelihatan nggak? Tidak kelihatan, kan? Iya. Nah, gitu loh. Jangan diulangi lagi. Sekarang, selesaikan semua. Bayar, bubar. Iya, Pak. Paham? Iya, Pak. Tapi kan ijin ada sampah? Pada saat kami patroli di wilayah Kelapa Gading, tempat yang pegang saan, ya kami mendapati sebuah warung jamu ya, yang masih buka. Ambilan beri, memang kelihatan sedang ada yang berkumpul. Ya, selanjutnya, kami beri arahan. Ikuti progres yang berlaku dari pemerintah. Kami kasih arahan kembali, supaya tidak mengulanginya lagi. Di kemudian hari. Selamat pagi, Pak. Sudah? Ini dari mana mau ke mana? Dari mana? Ini dari mana? Dari Islamik. Dari Islamik. Apa ini, bro, di Islamik? Muter-muter aja. Di rokok, Pak. Di rokok, kombe, yow lah, buah ke Islamik. Kalau nggak perlu-perlu pencik sekali, nggak usah lah. Karena kan masih dalam progres ini. Apa? Ketokok kesehatan. Iya. Paham? Ya? Ya. Dan laginya udah malam begini, apalagi menjelang pagi gini, rawan, kejahatan. Kalian tahu ini yang naik motor ini ngikutin? Kalian tahu nggak? Tidak kan? Kalau cuman jahat, makanya kalau tidak penting-penting sekali di rumah saja. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini mau baliklah semua? Ya, itu masa-masa kasih seperti itu. Ya. Udah begini mau pulang, mau pulang. Kamu berapa? Kamu tinggal di mana? Di luar akas. Kamu juga di luar akas? Kamu lagi main di rumah. Iya, tapi kan tidak keluar sampai jam segini kali ini. Iya, Pak. Iya. Benar nggak? Kalau orang tua mau tahu gimana? Udah tahu. Iya, maksudnya kelayapan sampai jam segini. Ini siapa pacarmu? Bukan, saudara. Saudara, janganlah kamu perempuan, orang tuamu. Aduh, kalau tahu seperti apa, kamu jam segini masih kelayapan. Enggak ada kuncinya itu. Ini? Sudah bubukan itu ya? Enggak. Kamu dari sekolah? Enggak, udah kerja. Udah kerja. Enggak, sama. Enggak. Enggak, kamu masih sekolah. Enggaknya di rumah. Sama PPKB-nya. Kamu di sekolah. Iya. Hah? Kenapa surat-surat saya nggak dibawa? Apa namanya? Tadinya di ini. Apa namanya? Kan baru beli juga. Di dealer. Saya ngambil. Dealer mana? Dealer mana? Di kebun bawang. Tata memang jet. Iya, jet. Nggak dibawa sih. Karena niatnya main di sini doang. Jadi saya nggak bawa. Tata kan jalan-jalan raya. Kamu tinggal di Jakarta, beli ini ntar perpanjangnya harus pesona. Iya, pajak masih jalan sih. Karena salah pajak jalan-jalan nanti alih, lantas sama kendaranya kan harus pesan. Ya sekarang. Ada juga, jelasnya ada, Pak. Ada, sungguh Pak. Benar? Benar, ada. Ada, Pak. Kalau kita ketamanin dulu, kamu ambil berarti bisa nggak? Bisa sih. Jalan lupa. Apa yang membuat saya percaya bahwa ini motot kamu? Surat. Paham kan? Iya. Kalau saya akut ini motot saya gimana? Kalau saya aku, misalnya. Ya karena kamu sudah bisa menunjukkan surat-surat. Betul nggak? Oke. Sekarang, mohon maaf. Ini kami amankan dulu, ntar silahkan bawa surat-suratnya. BPKB dan SNK. Itu memang gini. Ya. Kalau itu lengkap, kita serahkan lagi semuanya. Paham? Namanya kami keluar, bawa kendaraan, bermotor, itu kan harus diletak. Iya. Nggak apa-apa, namanya resiko. Semua itu ada resiko dan tanggung jawabnya. Kalau kamu bisa tunjukkan, nggak apa-apa. Ini kalau saya bawa suratnya? Iya. Saya tunggu di fores langsung aja. Di fores ya. Paham? Tepat makin bagus. Makin cepat makin bagus. Paham ya? Iya. Paham ya, Pak? Iya, terima kasih ya. Betul-betul 5, ya. Iya, ambil barang-barangnya. Tepatnya di Jalan Jaya, kami mendapati pengendaraan roda 2. Selanjutnya kami berhentikan dan kami periksa. Dan memang tidak membawa surat-surat kendaraan tersebut. Selanjutnya kami memberikan imbauan kepada mereka agar kalau tidak penting-penting sekali tidak usah keluar malam. Menjaga hal yang tidak diinginkan.